Niki, Sapaan Akrab Ketanah Suci bersama 3 orang lainnya, Selasa, 15 Oktober 2024 Iya, gue berencana umrah, mau banyak doalah di sana, kata Nikita Mirzani ketika ditemui di LPSK Cijantung, Jakarta Timur, Senin, 14 Oktober 2024 Wanita yang akrab di Sapa Niki itu sudah menyiapkan banyak doa, termasuk perihal laporannya kepada Fadel Bajideh Agar bisa naik tahap ke penyelidikan dan segera ditetapkan sebagai tersangka Kenapa umrah? Biar bisa kembali hidup dengan normal, biar bisa kerja lagi dengan enak, ucapnya Di sisi lain, kepergian Niki ke Tanah Suci karena mau mewujudkan janjinya pergi ibadah dengan mengajak orang terdekatnya Jadi memang kebetulan lagi ada rezekinya aja, sekalian gue juga berangkatin 3 orang tim gue, ungkapnya Nikita Mirzani mengakui hatinya hancur melihat putrinya, Loli menerima dugaan kejahatan yang diduga dilakukan Fadel Bajideh Nikita Mirzani berharap polisi bisa serius menangani laporannya kepada Fadel Bajideh Atas kasus dugaan persetubuhan dan aborsi dengan korban Loli Minta doanya semoga cepat selesai Ujar Nikita Mirzani Ujar Nikita Mirzani Ujar Nikita Mirzani Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!